Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau bikin smoothie nah disini aku punya 1 buah pisang dan pisangnya udah aku bekukan dan untuk tambahannya aku punya buah naga ini aku pake setengah dari setengahnya buah naga jadi aku pakenya sedikit aja ya untuk tambahannya aku pake madu 1 sendok makan aja gak perlu banyak-banyak dan untuk melumatkannya ini sebetulnya gak usah pakai air ya kita langsung blend aja kita tutup kita blend sampai teksturnya kayak ice cream gitu kita tutup terus kita blend di awal aku mau berterima kasih dulu untuk yang sudah mau nonton dan juga sudah subscribe terima kasih banyak dan untuk yang belum subscribe belum like komen aku minta tolong dulu untuk subscribe like komen dan kalau perlu di share boleh di share dan terima kasih udah mau nonton aku minta tolong tontonnya sampai akhir dan terima kasih lanjut bikin lagi nah disini di blend semua bahannya sampai bener-bener bahannya tuh halus ya jadi teksturnya bener-bener yang kayak ice cream gitu setelah dirasa cukup halus kita buka dan kita lihat hasilnya ya smoothie ini cocok banget untuk yang lagi program diet atau untuk ibu hamil yang lagi gak mau makan buah bosan makan buah tapi tetep harus makan buah atau untuk yang lagi ibu menyusui untuk boster asli ini bagus banget ya insya Allah ini bagus banget karena ini isinya buah-buahan semua ya jadi ini sangat bagus banget untuk teksturnya memang kental kayak gini ya jadi gak terlalu padat dan juga gak terlalu cair kalau ditambah susu biasanya jadi cair banget jadi jatuhnya kayak jus tapi kalau ditambah mandu aja kayak aku ini jadi hasilnya kayak gini bagus kita pindahkan ke mangkok ke tempat yang lebih besar biar nanti satu kali makan aja karena ini gak bagus ya kalau dimasukin lagi ke dalam kulkas biasanya aku langsung abisin aja untuk buahnya bisa buah apa aja ya yang mau dijadikan semut ini misal mau buah naga aja atau mau pisang aja atau mau dimix buah naga pakai pisang kayak punya aku ini atau mau ada mangga gitu ya atau ada pisang sama mangga asam alpukas itu boleh aja untuk toppingnya disini aku pakai anggur dan juga pakai granula dan taburannya aku kasih ciasit ya untuk toppingnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya disini kebetulan adanya anggur jadi aku pakai anggur atau di rumah mungkin pas lagi ada pisang boleh pakai pisang aja toppingnya atau dikasih ciasit aja juga udah enak jadi disesuaikan sama yang ada di rumah aja sekali lagi disini aku mau berterima kasih untuk yang sudah mau nonton tanpa skip dan juga sudah mau klik video aku terima kasih banyak dan untuk yang belum subscribe aku minta tolong untuk subscribe dulu like, komen, dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih banyak sudah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati